Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala hadihi niyah wa li kulli niyatin sabiha wa ila hadrati nabiyyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasalam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa muallim hadhal kitab al-fatiha a'udzubillahiminasyautanirajimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'ayinuhadina suratal musabim suratal ladhina an'amka alayhim wa'iril ma'udhu bi'alaihim wa'labholid sebelum kita membaca kitab mari kita awali dengan bacaan sholawah ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi beligul wasila ya rabbi khusahu bilfadila ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Wa ashadu anna sajidana muhammad an'abduhu wa rasuluh صاحب على المقام والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للأنام إذ لولاها لكانت أحوالهم أقبح من الأنعام وعلى آله البررة الكرام وأصحابه مصابيح الظلام والتابعين لهم بإحسان إليا من تنطق فيه جميع الأعضاء وبينكم فيه اللسان صلاة وسلاما دائمين ما متلازمين ما دامتل أوقات والأوال أما بعد حضرت المقرامين والمحترامين برا علم برا بيائي برا أستاذ والأستاذة وبينحصورنا نظر مقرامين سلطكن جماعة مجلس قلم وojered الجهري جميع التعالي التعالي هذه المقرامين بها برسما ساموال نظر أبدا أبدا سرتي أبدا الله سُبْحَنَهُ وَطَعَالَا Atas segala limpahan ni'mat, limpahan rahmat, serta limpahan sehat Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim Kewajiban yang pertama menjalankan ibadah, sholat, fardu, maghrib Dan kewajiban berikutnya yaitu kolabul ilmi, menuntut ilmu Menuntut ilmu, hukumnya wajib Menuntut ilmu itu hukumnya wajib Alakulli muslimin Bagi tiap-tiap muslim Ada sebagian redaksi yang mengatakan wamuslimatinnya tidak ada Tapi sebagian lagi ada yang mengatakan wamuslimatin Jadi yang diwajibkan menuntut ilmu itu Bukan hanya seorang muslim Orang muslim saja Tetapi termasuk juga muslimah Wanita muslim Di dalam kefarduan Wajibnya menuntut ilmu itu Ada dua Ada yang wajib Aini Ada yang wajib Kifayah Seperti sholat Jenazah Sholat-sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah Tetapi kalau sholat lima waktu Itu hukumnya fardu a'in Wajib personal Setiap orang itu berwajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu Tetapi kalau sholat jenazah Itu kifayah Bedanya apa Antara fardu a'in dengan fardu kifayah Kalau fardu kifayah Manakala satu daerah Sudah ada yang melakukan satu orang Yang lainnya sudah gugur Tidak melaksanakan sholat Jenazah Tidak berdosa Berbeda dengan fardu a'in Kalau fardu a'in itu Sifatnya perseorangan Jadi kalau orang tidak melaksanakan sholat Maka dia tetap berdosa Begitu juga halnya tentang ilmu Ilmu ada yang hukumnya fardu a'in Ilmu ada yang hukumnya fardu kifayah Contohnya apa Kalau ilmu yang berkaitan dengan yang fardu a'in Terutama yang berkaitan dengan kewajiban Sholat itu hukumnya wajib Sehingga menuntut ilmu tentang sholat Ikut hukumnya menjadi wajib Karena sholat itu disana nanti akan dibahas Tentang syarat-syaratnya sholat Tentang rukun-rukunnya sholat Tentang sunnah-sunnahnya sholat Tentang batalnya sholat Kalau kita tidak tahu tentang rukunnya sholat Kalau kita tidak tahu tentang sunnahnya sholat Tidak tahu tentang Ab'at maupun hai'at Kita tidak tahu Nah kita kalau melakukan satu kesalahan Maka sholatnya tidak sah Itu sehingga menuntut ilmu yang berkaitan dengan masalah yang wajib Menuntut ilmu menjadi wajib Berbeda dengan ilmu umum Ilmu pemerintahankah Ilmu kesehatankah Ilmu politikkah Itu hukumnya wajib Tapi wajibnya kifayah Kalau sudah ada orang yang bisa ilmu politik Kita tidak perlu membelajar tentang politik Kalau sudah ada yang bisa belajar ilmu ekonomi Kita tidak berkwajiban untuk menuntut ilmu ekonomi Kalau ada yang sudah bisa mempelajari tentang ilmu kesehatan Maka kita tidak berdosa ketika kita tidak menuntut ilmu kesehatan Itulah bedanya antara ilmu yang berkaitan dengan yang wajib Dan yang kifayah Mana yang fardu'ain dan mana yang fardu'kifayah Termasuk juga ilmu tentang tawhid Ilmu tawhid ini penting Karena tawhid ini merupakan fondasi kita Sehingga kemarin sudah dibahas bahwa fondasinya Islam adalah syahadat Syahadat itu ada dua Syahadat tawhid dengan syahadat rasul Nah pada malam hari ini kita akan membaca Akan membaca salah satu kitab Yang kitab ini sudah menjadi kurikulum yang wajib Bagi madrasah dinia Tapi ada kelas-kelasnya Kalau kelas yang pertama Kita kohidnya adalah Ta'limun hidayatul mubutadiin Nah kalau ini sudah tingkat dua Sudah kelas dua Jadi namanya Akidatul awam Akidatul awam itu artinya Akidatul awam itu umum Jadi akidatulnya orang umum Ini yang perlu kita ketahui tentang akidat Akidatul itu artinya ada yang mengatakan akidatul itu ilmu tawhid Ilmu tawhid juga ada yang menamakan ilmu kalam Ada yang menamakan tawhid juga ilmu usuluddin Sehingga ketika kita misalkan ada yang kuliah di AIN Pengambilan jurusannya apa? Usuluddin Nah ilmu usuluddin itu maksudnya adalah ilmu tawhid Ilmu tawhid itu istilahnya banyak Nah disini yang akan kita baca Adalah salah satu kitab Yang disarah ya Kitab ini ada dua Ada yang matan Ada yang syarah Nah kalau yang matan ini Ditulis oleh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki Penulis kitab ini adalah penulis yang mengikuti Malhab Maliki Dan beliau lahir di Makkah Kemudian disarah Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Nawawi Al-Syafi'i Al-Bantani Dijelaskan kitab ini oleh Penulis kitab Yang kitabnya lebih dari seratus Itu ulama Indonesia Yang beliau itu Keturunan beliau sampai sekarang masih ada Yang penulis kitab ini Yaitu Yang sekarang Menjadi Wakil presiden Itu keturunan yang kelima Dari penulis kitab ini Jadi beliau ini turunannya orang Alim Bukan alim tapi Alamah Kalau alim itu orang alim Orang yang pandai Tapi kalau alamah Itu orang yang sangat alim Sehingga beliau bisa menulis Lebih dari seratus kitab Termasuk diantaranya Kitab ini Nah kita akan baca Ini hanya sebagai apa Pengenalan terhadap kitab Karena kalau kita Membaca satu kitab Kemudian kita tidak kenal Siapa sih Yang menulis kitab ini Apa sih Iktikotnya Karena Iktikot itu macam-macam Di dalam Islam itu Banyak macam-macam Iktikot Ada yang namanya Iktikot Jabariyah Ada yang namanya Iktikot Kodariyah Ada yang namanya Apa Mujasima Ada yang namanya Siah Macam-macam Bahkan Kelompok-kelompok ini Firkoh-firkoh ini Menurut sabda nabi Ada 73 Firkoh Ada pecahannya Islam itu Sampai 73 Pecahan Nah pada malam hari ini Kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu rahimahu Allah ta'ala Walafana bihi Wabi ulumihi Fit daraini Amin Sebelum kita Membaca isi ya Isi Daripada kitab ini Ini ada Latar belakangnya Ada Kronologi Kenapa sih Sheikh Muhammad As-Sayyid Ahmad Marzuki ini Menulis kitab Ceritanya akan kita Baca Akan kita baca Pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim I'alam Anna Sababa Hadihil Manzumati Anna Nazima Ro'an Nabiya Sallallahu Alayhi wasallam Filmanami Akhir Laylatil Jum'ati Min Awali Jum'atin Min Shahrir Rajabi Sa'adisa Yawmin Hisaban Min Shuhuri Sanati Alfi Wa Mi'ataini Wa Samani Wa Khamsina Sanatan Wa As-Sahabuhu Radiyallahu Anhum Wa Fakuhu Haw Wakala Lahu Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Iqra Kul Abda'ubis Millahi War Rahmani Fa Kala Abda'ubis Millahi War Rahmani Bila Akhir Masyurul Hadirin Jamaah Yang dimulai Kata Allah Akan Kita Terjemahkan Perkata Nanti Setelah Kita Terjemahkan Perkata Kita Murud Murud Itu Maksud Atau Maksud Dari Kandungan Ini Bismillahirrahmanirrahim Iqlam Iqlam Itu Artinya Ketahuilah Oleh Mu Anna Sababa Hadihil Mandumati Bahwa Sebab Sebab Nauzom Ini Karena Ini Menggunakannya Nauzom Menggunakan Syair Menggunakan Baid Kalau Orang Biasanya Lebih Mudah Menghafal Nyanyian Daripada Menghafal Al-Quran Sehingga Penulis Kitab Ini Supaya Kita Lebih Mudah Menghafal Sehingga Menggunakan Syair Menggunakan Baid Nah Ketika Sebab Sebab Nyebet Ini Ditulis Oleh Nazim Nazim Ini Orang Yang Menazomkan Yang Menazomkan Disini Adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki Kata Syekh Al-Marzuki Al-Nazim Kata Beliau Ro'an Ro'an Nabi Ro'an Nabiya Sallallahu Aleyhi Wasallam Filmanami Ro'a Ro'a itu Artinya Melihat Yang Melihat Adalah Ahmad Al-Marzuki Lihat Kepada Siapa An-Nabiya Beliau Melihat Nabi Tetapi Melihatnya Filmanam Dalam Tidur Artinya Apa Bermimpi Jadi Beliau Ini Bermimpi Syekh Ahmad Marzuki Ini Bermimpi Mimpinya Akhir Lailatil Jum'ati Malang Terakhir Maaf Harinya Menjelang Subuh Akhir Malang Jum'at Min Awali Jum'atin Min Syahri Ro'jab Jum'atnya Itu Bertepatan Dengan Awal Bulan Ro'jab Disini Disebutkan Sadisayau Min Hisaban Pada Tanggal Enam Bulan Ro'jab Jum'at Pertama Dan Mimpinya Malam Yang Terakhir Artinya Malam Menjelang Akhir Setelah Beliau Bermimpi Amin Syuhri Saat Kapan Pada Tahun Sanatya Alvin Wami Aten Wasaman Nina Wakhom Sina Sanatan Pada Tahun 1258 Hijriah Sekarang Tahun 1443 Jadi Berapa Tahun Ini Sudah 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 100 tahun Lebih Sudah 100 tahun Kitab Ini Ditulis Tetapi Masih Dibaca Oleh Seluruh Pondok Pesantren Khususnya Pesantren Salafiah Ini Tandanya Orang Yang Ikhlas Kadang Kadang Siapa Yang Menulis Kitab Kadang Tidak Sampai Lama Dibaca Tapi Beliau Ini Adalah Orang Yang Ikhlas Sehingga Sampai Sekarang Sudah 100 Tahun Lebih Tetapi Bukunya Masih Dibaca Di Pondok Pondok Pesantren Khususnya Pondok Pesantren Salafiah Beliau Bermimpi Pada Tahun 1258 Bulan Rojab Tanggal 6 Malam Jumat Jumat Pertama Wa Ashabuhu Dan Sahabat Sahabat Nabi Radiyallahu Anhum Wafaku Sahabat Sahabat Nabi Itu Berdiri Hawlahu Di Sekelilingnya Sahabat Al-Marzuki Wa Kala Dan Nabi Bersabda Lahu Kepada Beliau Kepada Sahabat Al-Marzuki Nabi Sabdanya Ikhla Bacalah Oleh Mu Manzum Atatauhid Nauzum Nauzum Tauhid Allati Yang Katanya Nabi Allati Man Hafawaha Jahulal Jannah Yang Kalau Ada Orang Yang Hafal Dengan Nauzum Nauzum Tauhid Ini Maka Dia Akan Masuk Kedalam Surganya Allah Ini Yang Sabda Adalah Nabi Fakalal Ashab Fakalal Ashab Maka Para Sahabat Sahabat Nabi Itu Berkata Lahu Kepada Saya Ahmad Sahabat Nabi Berkata Kepada Saya Ahmad Marzuki Kata Sahabat Isma Dengarkanlah Isma Dengarkanlah Dengar Dari Mana Dengar Dari Rasulullah Sallallahu 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 Fakal Maka Rasulullah Sallallahu 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 Mengucapkan Disini Bukan bersabda Tapi Mengucapkan Artinya Memberi Ajaran Kepada Syekh Ahmad Al Marzuki Katanya Kul Katakanlah Wahai Ahmad Marzuki Tapi Disini Menggunakannya Syair Abda'u Bismillahir Warrahmanir Wabirrahim Da'imil Ihsani Alhamdulillahi Al-Qadimi Awali Wal-akhiri Al-Baqi Bila Tahawuli Ini Yang disampaikan Nabi Kepada Syekh Ahmad Marzuki Tentu Ada Sebagian Kita Yang bertanya-tanya Nabi kan Wafatnya Sudah lama Masa sih Orang yang Tidak Bertemu Kok bisa Bermimpi Biasanya Orang Bermimpi Itu Diawali Dengan Adanya Pertemuan Sering Kenal Itu nanti Orang Akan Bermimpi Itu Saja Yang kita Bisa Hadir Dalam Mimpi Orang Yang Kita Cintai Biasanya Kalau kita Senang Dengan Ronaldo Kita Bisa Bermimpi Dengan Ronaldo Akan Bisa Jadi Kita Suka Dengan Siapa Itu Bintang Film Misalkan Wanita Mary Melina Atau Siapa Yang Cantik Lagi Siapa Apa Nika Dila Atau Siapa Yakti Oktavia Seumpama Kita Akan Bermimpi Bertemu Dengan Yakti Oktavia Itu Karena Kita Tahu Sedangkan Beliau Ini Seh Ahmad Marizuki Ini Tidak Pernah Bertemu Dengan Nabi Kok Iya Masa Bisa Bertemu Tentu Ada Orang Yang Bertanya Semacam Ini Sehingga Jawabannya Ya Kalau Hubungannya Orang Yang Beriman Ini Hubungannya Adalah Hubungan Ruhaniah Bukan Hubungan Jasmania Kok Kenapa Bahwa Dia Mengerti Bahwa Yang Dia Mimpi Itu Adalah Nabi Iya Karena Nabi Mengatakan Aku Adalah Nabi Dan Diselikling Adalah Para Sahabat Nabi Apa Bisa Setan Tidak Bisa Setan Apakah Tidak Bisa Setan Itu Menjelma Ingin Menipu Itu Tidak Bisa Kalau Setan Itu Tidak Bisa Menipu Menjelma Sebagai Orang Yang Soleh Sehingga Ini Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Mimpi Itu Tidak Bisa Jadikan Sandaran Nah Ini Mungkin Belum Membaca Kisah-kisahnya Para Awliya Nah Disini Adalah Kita Sebagai Penganut Pengikut Yang Mengikuti Paham Paham Kita Adalah Paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah Paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah Adalah Salah Satu Paham Yang Mengikuti Kepada Sun Suatu Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Nabi Dan Juga Dilakukan Oleh Para Sahabat Sahabat Nabi Nah Di Dalam Kisah Ini Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Abda'u Bismillahir Rahmanir Rahim Aku Memulai Menulis Kitab Ini Bismillahir 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 Rahmanir Abda'u Bismillahir War Rahmanir Wabir Rahim Da'im Ihsani Itu lagu-lagu ini Bebas Apakah kita Mau menggunakan Lagu Ilah 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 Tulil Firda Si Ahlat Juga Bisa Abda'u Bismillahir War Rahmanir Itu bisa Wabir Rahim Da'im Il Ihsani Bisa Lagu-lagu itu Bebas Karena Petujuannya Untuk Memudahkan Hafalan Sehingga Menggunakan Dengan Lagu Seperti Kita Meniru Lagu Yang ada Di video Atau Meniru Lagu Yang ada Di kaset Kalau Menggunakan Lagu-lagu Itu cepat Dihafal Tetapi Kalau membaca Itu sulit Untuk Dihafal Nah Dari Perkataan Beliau Ini Beliau Awali Dengan Membaca Bismillahirrohmanirrohim Sebelum Kita Membahas Tentang Abda'u Abda'u itu Aku Memulai Bismillahirrohim Dengan Menyebut Asma'ullah Kita Sudah Jelaskan Pada Pertemuan Yang Lalu Di Kajian Kitab Tafsir Munir Sudah Kita Bahas Tentang Bismillah Nah Sekarang Kita Akan Membahas Ar-Rahman Karena Bismillah Sudah Kita Bahas Pada Pertemuan Pembacaan Kitab Tafsir Munir Nah Kita Langsung Saja Ke Ar-Rahman Disini Disebutkan Bahwa Sifatnya Allah Adalah Ar-Rahman Ar-Rahman Ini Lebih Banyak Daripada Ar-Rahim Kalau Kita Mau Hitung Hurufnya Ar-Rahman Itu Ada Tujuh Dan Hurufnya Ar-Rahim Itu Ada Enam Berarti Lebih Banyak Hurufnya Lebih Banyak Pula Maknanya Kalau Sifatnya Allah Disini Menggunakan Kalimat Ar-Rahman Allah Itu Maha Pengasih Sehingga Kasihnya Allah Tidak Terbatas Siapa Saja Akan Dikasihi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Orang Yang Taat Kepada Allah Maupun Orang Yang Tidak Taat Kepada Allah Semua Akan Dikasihi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Islam Akan Diberi Rizki Oleh Allah Orang Non Muslim Juga Akan Diberi Rizki Oleh Allah Ini Tidak Ada Patasan Jadi Semua Diberi Oleh Allah Berbeda Berbeda Dengan Sifat Rahim Ya Allah Kalau Sifat Rahim Ya Allah Itu Hanya Dihususkan Kepada Orang Orang Yang Beriman Kalau Ar-Rahim Itu Khusus Kepada Orang Orang Yang Beriman Tetapi Kalau Ar-Rahman Itu Umum Baik Orang Yang Beriman Maupun Orang Yang Tidak Beriman Sama Sama Mendapatkan Kasih Ya Allah Akan Diberi Semua Bahkan Kadang-kadang Kalau Kita Apa Lihat Itu Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Non-Muslim Itu Kelihatannya Lebih Banyak Kedika Kebanyakan Orang Yang Sukses Itu Orang Non-Muslim Padahal Tidak Seperti Itu Itu Yang Kelihatan Yang Tidak Kelihatan Itu Banyak Sekali Yang Kelihatan Nah Sini Akidah Yang Ditanamkan Penulis Kitab Ini Akidahnya Adalah Akidah Ahlus Sunnah Waljama'ah Akidah Ahlus Sunnah Waljama'ah Ini Salah Satu Akidah Yang Sifatnya Di Tengah Tengah Tidak Terlalu Keras Dan Juga Tidak Terlalu Lembek Berbeda Dengan Faham Yang Lain Kalau Orang Yang Mengikuti Faham Kodariah Kalau Kodariah Itu Memahami Akal Itu Lebih Tinggi Daripada Nas Al-Quran Itu Rendah Jadi Yang Mereka Kemukakan Yang Mereka Unggulkan Adalah Akal Mereka Menafkiri Ayat Sebagaimana Yang Di Dalam Al-Quran Dijelaskan Bahwa Inna Allaha La Yuhayiru Ma Bi Kaum Hatta Yuhayiru Ma Bi Anfusihim Karena Mereka Memahami Ayat Inna Allaha La Yuhayiru Allah Itu Tidak Akan Merubah Mabikomin Pada Salah Satu Kaum Ila Yuhayiru Ma Bi Anfusihim Kecuali Kaum Itu Sendiri Yang Mau Merubah Jadi Kata Mereka Orang Yang Berfaham Kodariah Bahwa Hak Keberhasilan Kita Ini Ditentukan Oleh Dirinya Berarti Tidak Ada Campur Tangan Allah Tidak Ada Campur Tangan Kekuasaan Allah Tidak Ada Kalau Kita Ingin Sukses Ya Kita Usaha Semaksimal Jadi Takdir Itu Mengikuti Itu Kata Kodariah Tetapi Kalau Mujasimah Itu Berbeda Lagi Kalau Mujasimah Orangnya Yang Fakum Pokoknya Apa Saja Itu Kehendak Allah Kita Mau Masuk Surga Kehendak Allah Kita Mau Masuk Neraka Kehendak Allah Itu Kehendak Allah Kita Mau Beribadah Kehendak Allah Ini Faham Faham Yang Berbeda Ada Faham Yang Lembek Ada Faham Yang Keras Tetapi Kalau Faham Ahlusunah Waljamah Itu Adalah Faham Yang Di Tengah Tengah Tidak Terlalu Keras Dan Juga Tidak Terlalu Lunak Artinya Kita Berprinsip Punya Pegangan Ketentuan Kita Yang Kita Jalani Ini Ada Campur Tangannya Allah Tetapi Kita Sebagai Manusia Sebagai Makhluk Yang Lemah Tentu Akan Memohon Pertolongan Kepada Allah Jadi Pertama Kita Sebagai Faham Yang Menganut Ahlusunah Waljamah Kita Harus Usaha Maksimal Bekerja Sekuat Mungkin Tapi Bekerja Juga Tidak Lubut Daripada Isti'anah Isti'anah Itu artinya Memohon Memohon Pertolongan Baik Memohon Pertolongan Kepada Allah Melalui Doa-doa Kita Ketika Kita Melaksanakan Solat Apakah Solat Wajib Atau Solat Sunnah Apakah Solat Tahajud Kita Berdoa Walaupun Kita Maksimal Kita Tidak Sombong Tidak Mengandalkan Akal Kita Sukses Ya Diri Kita Tidak Tetap Walaupun Secara Akal Sudah Kita Berhasil Tetap Kita Akan Memohon Kepada Allah Karena Kalau Kita Tidak Mau Berdoa Berarti Kita Sombong Terkadang Ada Orang Yang Salah Ucap Katanya Saya Ini Sudah Tidak Perlu Berdoa Lagi Karena Saya Ini Pegawai Negeri Sudah Gaji Kita Ini Sudah Ditetapkan Jadi Kalau Kita Meminta Doa Minta Rizki Kepada Allah Tetap Gaji Saya Tetap Segitu Tetap Gaji Saya Tidak Naik Kecuali Ada Kenaikan Tingkat Jadi Percuma Kita Berdoa Ini Kan Namanya Sombong Padahal Yang Namanya Rizki Kan Tidak Harus Berupa Materi Termasuk Kesehatan Kesehatan Inilah Rizki Yang Allah Berikan Kepada Kita Tanpa Batas Contohnya Sekarang Kita Sedang Dilanda Oleh Wabah Yang Mendunia Yang Dikenal Dengan Istilahnya Corona Corona Itu artinya Apa Corona Itu artinya Dekat Corona Itu Artinya Dekat Jadi Jadi Namanya Corona Itu Sudah Dari Dulu Sudah Ada Karena Kita Sudah Berdekatan Diri Kepada Kepada Allah Cuman Kadang Ini Istilahnya Itu Berbeda Beda Kalau Korun Itu Berbeda Lagi Kalau Korun Itu Yang Membanggakan Dunia Membanggakan Harta Kalau Korin Korin Itu Lain lagi Itulah Bahasa Jadi Yang Kita Usahakan Selama Ini Kita Tetap Usaha Harus Maksimal Tetapi Tidak Luput Kita Senantiasa Berdoa Padahal Kalau Kita Tadi Sampaikan Kalau Tidak Berdoa Berarti Kita Sombong Seolah-olah Harta Itu Hanya Rizki Itu Hanya Berupa Harta Saja Tidak Tahu Bahwa Rizki Itu Adalah Bahwa Kesehatan Itu Adalah Rizki Rizki Yang Tidak Terhingga Sehingga Bisa Jadi Haya Geji Kita Satu Tahun Ketika Kita Ada Kena Musibah Hilang Satu Hari Apakah Terkena Musibah Bencana Atau Terkena Kebakaran Atau Apa Itu Jangan Kita Andalkan Bahwa Rizki Itu Berupa Materi Termasuk Kesehatan Juga Merupakan Rizki Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Yang Tidak Terbatas Ini Sifatnya Rahman Ya Allah Di Rahman Itu Semua Dikasih Dikasihi Oleh Dikasihi Oleh Allah Akan Tetapi Kalau Ar-Rahim Itu Dihususkan Untuk Orang-orang Yang Beriman Ketika Kita Berada Berada Di Surga Kemudian Wa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Memperdengarkannya Istilahnya Apa Setelah Mimpi Yang Pertama Itu Kemudian Mimpi Pada Jubat Yang Kedua Disuruh Memperdengarkan Karena Rasulullah Sudah Mengajarkan Kepada Syekh Ahmad Marzuki Ini Suruh Menghafal Abda Bismillah War Rahmani Suruh Menghafal Itu Kemudian Pada Rasulullah Maka Ketika Ahmad Marzuki Ini Telah Terbangun Dari Tidurnya Maka Beliau Melihat Pada Tidurnya Itu Kemudian Setelah Bangun Tidur Ternyata Beliau Itu Sudah Sudah Hafal Sehingga Paginya Bisa Hafalan Kalau Kita Mau Hafalan Susah Kalau Kita Hafalan Susah Sekali Kadang-kadang Sudah Dijatah Satu Minggu Misalkan Kalau Anak Santri Kamu Minggu Depan Menghafalkan Lima Bet Ketika Suruh Menghafal Dia Berdiri Kenapa Disuruh Berdiri Karena Dia Tidak Bisa Menghafal Bet Itu Takzirnya Atau Takzir Kalau Bahasa Apa Ya Kalau Bahasa Indonesia Takzir Apa Denda Atau Sansi Sansinya Itu Kalau Satu Minggu Tidak Bisa Menghafal Lima Bet Disuruh Berdiri Sampai Pelajaran Selesai Satu Capek Yang Kedua Malu Sehingga Supaya Tidak Rasa Malu Ya Selama Satu Minggu Kita Diusahakan Untuk Supaya Hafal Tetapi Kalau Beliau Ini Baru Mimpi Paginya Sudah Sudah Hapal Ini Tahunya Sudah Ini Tadi Apakah Kita Percaya Atau Tidak Yang Menerima Adalah Kita Apakah Kita Menerima Ataupun Tidak Yang Intinya Beliau Ini Pernah Bermimpi Kepada Ini Namanya Sebab Sebab Sebabnya Imam Sheikh Marzuki Ini Menulis Kitab Ini Didasari Oleh Mimpi Tapi Mimpinya Ini Yang Berkenaan Dengan Malumat Tauhid Nallam Nallam Yang Berkaitan Dengan Ilmu Tauhid Yang Kita Yakini Bahwa Sifat Sifat Allah Itu Ada 20 Yang Wajibnya Yang Mughalnya Allah Itu 20 Sedangkan Sifatnya Rasul Itu Ada 4 Sifat Wajibnya Rasul Ada 4 Sifat Mughalnya Rasul Itu Ada 4 Jadi 44 Kemudian Sifat Jaisnya Allah Itu 1 Kemudian Sifat Mughalnya Allah Tidak Menjadi Penuh Jumlahnya Adalah 50 Sehingga Disebut Dengan Akoid Seket Akoid 50 Yakinan Yakinan Yang harus Kita Yakini Ada 50 Sekalipun Nanti Akan Tercapuk Di Dalam Syahadatain Pada Dua Kalimat Syahadat Ashhadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Itu tercakup Di dalamnya Setelah Filmanami Sahir Lama Kanat Lailatul Jum'ati Ketika Pada Malam Jum'at Malam Yang Ke 20 Samin Malam Yang Ke 28 Min Syahri Zul Apa Min Syahri Zul Qa'dah Tanggal 28 Zul Qa'dah Qara'an Nazim Nabi S.A.W. Marat Salisan Waktu Sahri Filman Nami Faka' Lain Nabi S.A.W. Iqra' Majum'atan Fiqal Bika Faka' Ra' Wa' Ilihi Wa' Ahiri Pada Tanggal Yang Ke 20 Berapa 28 Dari Tanggal 6 Sampai Tanggal Ini Lama Berarti Prosesnya Lama Sampai Beberapa Bulan Tetapi Ditulis oleh Beliau Beberapa Bulan Tetapi Hafalan Beliau Itu Satu Malam Bisa Hafal Kalau Kita Sulit Untuk Menghafal Karena Mungkin Belum Apa Belum Terpatri Tidak Menempel Kenapa Tidak Menempel Karena Barangkali Yang Dipatri Maupun Alat Patrinya Itu Ada Kotoran Bisa Jadi Yang Mematri Itu Kotor Bisa Jadi Yang Dipatri Kotor Kalau Kalau Kita Mau Mematri Satu Benda Salah Satu Ada Yang Kotor Itu Tidak Bisa Masuk Bisa Tidak Bisa Nempel Begitu Juga Kita Belajar Ketika Kita Belajar Kalau Kita Bersih Yang Mengajar Bersih Artinya Ikhlas Yang Mengajar Ikhlas Yang Diajar Ikhlas Insya Allah Dapat Menerima Pelajaran Akan Tetapi Berbeda Manakala Yang Mengajar Ikhlas Yang Diajar Tidak Ikhlas Yaitu Tidak Akan Menempel Atau Sebaliknya Yang Mengaji Ikhlas Yang Mengajar Tidak Ikhlas Itu Juga Nanti Tidak Akan Menempel Sehingga Kita Usahakan Melalui Pengajian Ini Kita Belajar Ikhlas Kita Belajar Ikhlas Supaya Ilmu Kita Bisa Bermanfaat Masih ada Waktu Sudah Selesai Sudah Cukup Mungkin Kalian mengat Waktu Yang Sudah Habis Mungkin Ini Saja Yang Dapat Sampaikan Sudah Mudah Yang Sedikit Ini Ada Manfaatnya Dan Barangkali Terdapat Kesalahan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Banyak Bermakuk Kita Tengah Sama-sama Kerja Yang Berkaitan Dengan Ibu Tau Seluruh Kelelaan Masakan Yang Isya Salah Dibunan Dibunan Sang Wabarakatuh